Jika saat ini bunda galau atau sedih karena suami sulit diajak komunikasi, maka bunda perlu untuk memahami satu penyebab sepele yang tanpa sadar sering dilakukan sehingga membuat suami itu males untuk ngobrol atau berkomunikasi dengan bunda. Nah, satu penyebab sepele itu apa sih? Tonton video saya ini sampai selesai ya. Baik, untuk mengawali pembahasan kali ini, saya ingin mengatakan kalau komunikasi dan berumah tangga adalah unsur yang paling penting. Hampir 90% masalah rumah tangga terjadi penyebabnya karena kegagalan komunikasi. Meskipun demikian, fakta membuktikan jika banyak pasangan suami dan istri itu kurang memahami hal ini sehingga mereka terkesan menyepelekan komunikasi ini. Beberapa klien yang datang kepada saya karena suaminya selingkuh, hampir 95% komunikasi dengan suaminya tidak berjalan dengan baik. Dan sebagian besar dari mereka mengaku jika apapun yang dikatakan kepada suami seakan-akan tidak berarti dan seperti angin berlalu. Kemudian ada juga yang mengatakan jika seringkali hal yang mereka obrolkan justru menjadi bahan pertengkaran mereka. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini menandakan jika kualitas komunikasi dalam rumah tangga mereka itu buruk sehingga mengakibatkan berbagai masalah dalam rumah tangga, baik itu perselingkuhan, suami yang cuek, dan emosional serta masalah lainnya. Kemudian secara spiritual, komunikasi ini juga sangat mempengaruhi ikatan energi aura cinta suami dan istri. Semakin buruk komunikasi antara suami dan istri, maka semakin lemah ikatan energi mereka. Sehingga rawan dan mudah dipengaruhi energi negatif luar, seperti pelet pelakor, pelet penghancur rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, hal yang terkadang dianggap sepele, tapi ternyata bisa menjadi penyebab kegagalan komunikasi dalam rumah tangga, dan bahkan hingga suami itu tidak mau komunikasi dengan istrinya, adalah sikap istri untuk selalu ingin dipahami, dan dia justru selalu mengungkit kalau dia sudah memahami suami. Contohnya seperti ini, misalnya suatu ketika suami itu pulang telat karena urusan kerja, padahal hari itu adalah ulang tahun istri. Nah, ketika sampai rumah nih, istri itu langsung marah-marah. Dia kemudian bilang, Kenapa sih kamu tidak memahami perasaanku? Ini kan hari ulang tahunku. Apa pekerjaanmu itu lebih penting daripada aku? Padahal saat ulang tahunmu itu aku rela loh, tidak bekerja, hanya untuk membuat surprise untuk kamu. Sekarang kamu hanya tinggal datang tepat waktu saja, kenapa harus telat? Kenapa sih kamu tidak pernah memahami aku sama sekali? Iya, sebagai wanita saya paham kok, dan sebenarnya ini emosi yang wajar terjadi. Tapi, bagi suami, sikap ini menunjukkan kalau sahabat tidak ikhlas dan tidak tulus melakukan sesuatu kepada suami. Suami selalu merasa dituntut untuk memahami bunda secara tulus. Sedangkan bunda selalu menunjukkan kalau bunda itu tidak tulus untuk memahaminya. Jadi itu ya, saya rasa sudah sangat jelas sekali untuk penjelasan saya. Semoga bunda semuanya bisa memahaminya dan bisa jadi bahan instrupeksi agar rumah tangga bunda lebih bahagia dan harmonis nantinya. Dan jika saat ini bunda ada yang mengalami masalah cinta atau rumah tangga dan butuh untuk selesaikan secara cepat, maka silakan ceritakan dan konsultasikan dengan salmulai whatsapp di nomor ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.